Intro Usai gelar latihan perdana, Jordi Ahmad dan Sandy Wallace umumkan kabar baik untuk Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Sandy Wallace dan Jordi Ahmad ternyata tidak hanya sekedar ikut dalam rombongan Timnas Indonesia ke Bandung, Jawa Barat Keduanya bahkan ambil bagian dalam latihan yang berlangsung di Stadion Sidolik Jumat 27 Mei 2022 sore dan malam waktu Indonesia Barat Seperti diketahui saat ini, Sandy dan Jordi tengah berada di Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi Berkas keduanya pun sudah rampung di Kemenkumham RI dan selanjutnya akan dibawa ke Sekretariat Negara atau SETNEC Di tengah proses naturalisasi yang masih belum rampung itu, Sandy dan Jordi mengejutkan pecinta sepak bola tanah air Keduanya ikut dalam bus yang membawa rombongan Timnas Indonesia untuk menuju Bandung guna melanjutkan pengusatan latihan atau TCD Kota Kembang Tak hanya sekedar ikut, keduanya pun terlihat ikut berlatih bersama anak at Susin Tayong Hal itu diketahui dari unggahan akun Twitter at PSSI pada Jumat 27 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat Tebak siapa yang ikut dalam pengusatan latihan kali ini, tweet akun Twitter at PSSI Dalam unggahan tersebut, Jordi terlihat berlatih menggiring bola Sementara itu, Sandy sudah tidak lagi mengenakan penyangga bahu Cedera pota tulang selangkang yang dialaminya bulan lalu sepertinya sudah pulih 100% Usai latihan, Jordi Ahmad memberikan kesan dalam latihan tersebut Mereka punya semangat dan daya juang yang tinggi Mereka cepat dan kuat, namun ada beberapa passing dan kontrol bola Serta masih lemahnya miskomunikasi tim Ucap Jordi Ahmad ke depannya Saya yakin dengan pengalaman saya selama di Eropa, tentu akan menambal semua itu Dan saya akan berbagi semuanya untuk Timnas Indonesia, tambah Jordi Ahmad Sandy Walsh pun bersemangat dan antusias mengikuti latihan perdana Timnas Indonesia tersebut Saya sudah menantikan ini selama 10 tahun Dan baru kali ini saya bisa merasakan atmosfer yang luar biasa bersama kawan-kawan Semoga kami segera bisa bergabung dan bersama tampil di ajang internasional Ucap Sandy Walsh Walau ikut berlatih, Sandy dan Jordi sudah pasti tidak turun dalam lagu FIFA Matchday melawan Timnas Bangladesh Timnas Indonesia memang akan menghadapi Bangladesh pada Rabu 1 Juni 2022 Di Stadion Sejala Karupat Soreyang, Kabupaten Bandung Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!